Intro Menantu perempuan berinisial ND berusia 25 tahun di kendari Sulawesi Tenggara menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap ibu mertuanya sendiri berinisial MI 52 tahun. Motif dari pembunuhan itu lantaran pelaku dendam karena tidak dianggap sebagai menantu. Bahkan dari pengakuan pelaku, sejak ia menikah dengan anak korban pada 2022 lalu, pelaku telah menyimpan dendam dan sakit hati. Selain tidak dianggap sebagai keluarga, pelaku juga kerap dituduh melarang suaminya memberikan uang kepada keluarga serta kepada korban. Tak hanya itu, pelaku juga dituduh menghambur-hamburkan uang. Dendam itu membuat pelaku gelap mata dan merencanakan menghabisi nyawa mertuanya dengan menyewa pembunuh bayaran berinisial MF 21 tahun dengan memberikan bayaran pertama sebesar 10,5 juta rupiah. Pelaku juga menjanjikan MF uang 75 juta jika berhasil membunuh korban dan uang bulanan sebesar 4 juta rupiah per bulan selama 3 tahun. Kapolresta Kendari Kombes Aritri Yunarko menjelaskan pelaku merekayasa pembunuhan ini seakan mertuanya tewas lantaran telah dibegal, di mana saat itu pelaku dan korban tengah menaiki minibus. Sementara sang eksekuter merangsek masuk dan langsung membunuh korban dengan pisau dapur. Polisi pun menangkap kedua pelaku di rumah eksekuter pembunuhan dikendari dan langsung digiring ke Mapolresta Kendari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Timi TV mengabarkan